Ibu-ibu wajib dengar ini, ini pengalaman pribadi saya dengan anak saya. Anak saya batuk, punya sakit paru-paru, lalu saya bawa ke rumah sakit untuk ronsen. Tapi masih di IGD, mereka cek biasa doang, lalu mereka masuk ke dalam dan berbisik-bisik, lalu keluar lagi dan bilang tidak bisa ronsen langsung, karena kita harus antigen dulu. Terus saya tanya kenapa, dia tanya balik, apakah anak ibu ada demam? Saya bilang tidak ada, apakah ini dan itu, ada yang keluar kota, blablabla. Saya bilang, ini bukan corona, ini sakit paru-paru anak saya, that's why, kenapa saya mau ronsen? Setelah itu dia bilang tidak bisa, kalau mau ronsen antigen dulu di sini. Saya tidak percaya dan memang hati kecil saya mengatakan jangan lakukan. Akhirnya saya bilang nggak mau, saya nggak mau, anak saya bawa pulang aja. Terus dia bilang, oke kalau gitu ibu kita kasih rujukan ke rumah sakit yang kita tunjuk, mungkin di sana bisa tidak antigen. Langsung ronsen. Dia bilang seperti itu kan, lalu saya bilang oke, saya ambil surat rujukannya, lalu saya pergi antigen anak saya bukan ke rumah sakit, tapi ke bandara dulu. Setelah saya dites rapid antigen, anak saya ternyata negatif. Lalu saya masuk ke mobil, entah kenapa saya ingin sekali membaca surat rujukan itu sebelum ke rumah sakit. Saya baca surat rujukan itu dan surat rujukannya adalah, dia bilang ini mengarah ke corona dan pasien menolak untuk antigen. Wow. Jadi, anak saya saya bawa pulang, saya tidak pakai rujukan itu ke rumah sakit tersebut, lalu anak saya saya bawa pulang, saya nebulizer sendiri di rumah, satu hari, anak saya sembuh total. Kalau saya mengikuti mereka mungkin saja hasilnya adalah negatif, positif masuk saya, dan mungkin anak saya mati sekarang. Hati-hati. Tolong sangat hati-hati.